Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dari pimpinan kita, Bapak Kadib Humas, Kombespol, Gujilvan, kemudian Kapores Metro Jakarta Selatan, Kombespol, Adik Arisam sudah mengumumkan bahwa saudara kita R sudah menjadi tersangka kemudian sudah ditahan Ya itu, rekan-rekan semua Ya untuk saudara L, saudari L, ada di Pores Jakarta Selatan untuk menemui suaminya Ya untuk sementara proses masih berlangsung Kita tunggu saja rekan-rekan semua Jadi untuk saudara R, saudara R dan saudara L di atas menemui penyundi Ibu, tadi ada Yang jelas untuk ini adalah kasus delikat 2 Yang sekiranya korban merasa dirugikan harus melapor Proses baru berlanjut Ya kemudian kemarin rekan-rekan sudah lihat Untuk saudari L, saudari L sudah melaporkan ke Pores Jakarta Selatan Kemudian tindak lanjutnya kita sudah semua kita penuhi Dari mulai barang bukti kita kumpulkan Kemudian saksi-saksi yang jelas ada di TKP sudah kita periksa atau kita meminta keterangan Jadi proses ini sudah berlanjut ya, sudah bergulir Kemudian untuk tersangka pun sudah kita tetapkan, kemudian sudah ditahan Bu, apakah bernakut dari Leslie sendiri menyesal melaporkan Bilar sendiri dan ingin berdamai Ya nanti kita lihat saja ya, tunggu saja Ini saudari L sudah ada di atas dengan penyidik Kemudian menemui suaminya Ya itu kita sudah lihat bersama, mungkin rekan-rekan juga lihat semua Jadi tunggu saja ya, apa nanti yang bisa, yang terjadi, yang jelas dari Pores Jakarta Selatan Sebagaimana proses sudah kita lakukan Ibu ini kan delik aduan bu ya Delik aduan itu apakah kemungkinan besar ada restoratif diastris juga Karena salah satu lawyer Bilar menyebut di atas ada restoratif diastris Ya itu, jadi kita tunggu saja Ini semua proses ya Yang kemarin sudah dilaporkan Kemudian juga tadi sudah kita tahan untuk pelakunya Ya, jadi ini yang jelas Jika memang ada perdamaian Kemudian ada pencapu dan untuk perkara Nanti itu lagi diproses Itu ya Jadi untuk saudari L datang ke Pores Jakarta Selatan untuk menemui suaminya Ya, jadi jelas untuk saudari L menemui suaminya Yang baru datang dari Ungbrok Ya, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu Ibu, ibu kan saudara L sendiri kemungkinan Atau nggak biasa saja, atau ada perdebatan gitu Iya, di atas bagaimana? Ya, untuk sementara ini kita proses lagi berlangsung Jadi ini dari saudari L menemui penyidik Ya, jadi berkomunikasi Ya, berkonsultasi Itu yang kita nanti tunggu saja Pasti kita impokan kembali Ibu, berarti meski sendiri bukan penambahan BAP ya Tidak, jadi yang jelas untuk saudari L menemui suaminya Ibu, jika restoratif justice terpenuhi Apakah status tersangka Rizky Bilar akan gugur dan tidak jadi ditahan? Jadi penahanan sudah kita terbitkan Ya, itu jelas Jadi kita tidak bisa berandai-andai Ya, jadi kita tidak bisa berandai-andai sekali lagi Jika penerbitan surat penahanan sudah kita terbitkan Itu jelas harus kita lakukan Itu Untuk yang kemudian hari Nanti kita lihat saja Apa yang bisa, yang terjadi Yang jelas penahanan sudah kita lakukan Tapi memang dengan hukumnya sendiri seperti apa? Ya, jadi untuk yang jelasnya Untuk di delik aduan Jika memang ada perdamaian Kemudian ada pencabutan Itu bisa Semua bisa selesai Ya, tapi tetap dengan proses yang ada Berarti harus melalui penahanan 20 hari itu? Ya, itu nanti kita pasti bergulir Ya, untuk penahanan tetap Karena sudah ada penerbitan surat penahanan Ya, itu jelas Tapi jika memang ada perdamaian Kemudian juga ada pencabutan Nah, itu nanti wewenang ada di penyidik Kemudian kita juga mengacu dalam undang-undang KDRT Ya, itu jelas Siap, Ibu, terima kasih